Ya pemirsa, akhirnya Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarep resmi menyatakan kesiapannya menjadi depok pertama. Pernyataan ini disampaikan Kaesang dalam video yang ia unggam melalui kanal Youtubenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, Om Swatiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Ya dalam video unggahan ya Kaesang menyebut telah mendapat dukungan dari keluarganya sehingga siap maju menjadi depok pertama. Hal itu ia sampaikan dalam kualifikasinya mengingat saat ini wilayah depok dibanjiri Spanduk atau Baliho di sejumlah titik yang berisi anak Bungsu Presiden itu maju sebagai calon wali kota depok. Ya PDI Perjuangan merespon aksi Kaesang yang gadang-gadang maju di pemilihan calon wali kota depok. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan jika Kaesang maju lewat PDIP harus melewati sekolah kaderisasi dulu. Ya Hasto menyebut PDIP memiliki mekanisme partai untuk menyiapkan calon kepada daerah dengan kaderisasi. Jadi siapapun yang maju lewat PDIP wajib melewati sekolah kaderisasi. Hasto menyebut pihaknya saat ini tengah fokus untuk memenangkan pilek dan pilpres terlebih dahulu. Setelah itu baru akan fokus mempersiapkan pilkada. Ya bagi PD Perjuangan, siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah termasuk misalnya Mas Kaesang dan sebelumnya Mas Gibran, partai menerapkan mekanisme kaderisasi. Jadi melalui sekolah partai, Burisma menjadi pengajar sekolah partai, Pak Pramono Anung menjadi pengajar sekolah partai, Pak Anas Menteri PAN-NRB. Jadi semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun skala prioritas kita saat ini adalah memenangkan pilek dan pilpres. Baru bulan November kita berbicara tentang pilkada. Sekiranya Mas Kaesang tertarik, ya kita akan ikutkan dalam suatu proses pendidikan dan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.